Halo Cuy, selamat datang kembali di channel Review Murah ya Di video ini aku mau unboxing HP murah lagi Kali ini yang mau aku unboxing adalah HP Mito A16 4G Aku dapat HP ini di Tokopedia dengan harga Rp 400.000an ya Jadi ini dia tempat aku belinya namanya HP Android Smartphone Mito A16 RAM 1.8GB 4G ya Dan harganya itu Rp 407.400 Jadi seperti apa sih HPnya? Langsung aja kita mulai unboxing ya Dan untuk kemasannya ini ya cakep banget, rapi banget sih kemasannya mantap Langsung aja kita mulai unboxing Nah dan kita buka aja dengan secara barbar ya Kita harus buka unboxing itu dengan cepat dan tepat ya gitu Harus bukanya secara barbar aja, jangan pelan-pelan nanti kelamaan Oke dan kayak gini udah kelihatan box-boxnya nih Kalian lihat kan? Dan kayak gini Oke jadi boxnya kayak gini nih Nah ini dia HP Mito A16 RAM 1GB Dan ini katanya sih HP baru stok lama dan garansinya 2 minggu doang ya dari tokonya ini Oke langsung aja kita buka boxnya ini di dalamnya dapat apa aja Nah kita buka aja Tapi boxnya udah kelihatan box lama banget ya Karena ini memang sebenarnya HP lama bukan HP yang model-model terbaru sekarang Dan untuk buka boxnya ini gimana sih? Ini model boxnya ini nah bukanya kayak gini ya Dan kita coba lihat dalamnya ada apa aja Dan ini ada sebuah kepala charger dari Mito Ini kepala chargernya kayak gini Kita coba lihat Nah untuk kepala chargernya ini tulisannya 5V 1A Ini 5V 1A jadi 5W dan disini ada USB dari Mito juga Ini dia USB-nya kayak gini Ini USB dari Mito dan ini ada baterai ya Ternyata belum baterai tanam ya masih baterai model kayak ginian Dan kapasitas baterainya ini 2100 mAh Dan selanjutnya disini ada headset juga Jadi kita dikasih headset juga di harga 400 ribuan itu Nah ini lumayan juga dapat headset dan ini nih HP-nya ya Jadi ini HP-nya kayak gini nih Ini HP Mito-nya Nah tampilan HP-nya kayak gini Ini layarnya 5 inci doang Nah dan di bawahnya lagi ini dapat softcase ya Ini kita dapat softcase kayak gini Dan kita coba lihat softcase-nya kayak gimana Oke untuk softcase-nya kayak gini Ini ya ini hardcase sih lebih ke hardcase karena gak terlalu bisa dilipat-lipat juga agak-agak keras Dan disini dapat ini kartu garansi ya Ini kartu garansinya kayak gini Ini buku panduan atau kartu garansi Ini buku panduan doang ya Tapi gak ada kartu garansinya juga sih Jadi ini buku panduan doang ya bukan kartu garansi Dan ini garansi dari tokonya 2 minggu doang Oke dan langsung aja kita coba pasang baterai dan hidupin HP-nya Untuk lepas backdoor-nya ini kita lewat pojok atas bagian kanan ya Disini ada disediain lubang kecil untuk kita jongkel-jongkel backdoor-nya Kalau kita mau ngelepasin baterainya ini Ya tapi sekalian pasang baterai kita coba pasang SIM card juga ya Ya untuk ukuran kartu SIM-nya ini pakai micro SIM ya Ini ada slot SIM 1 dan ini ada slot SIM 2 Dan yang satu lagi ini slot memory card dan kamera belakangnya dual camera kayak gini Dan udah ada fingerprint-nya ya Dan kita langsung aja pasang kartunya di SIM 1 ya Kayak gini kita udah pasang Dan selanjutnya pasang baterainya Oke kita pasangin baterainya Dan tutup kembali Dan sekalian nyalakan HP-nya ya Semoga aja nyala Dan oke HP-nya nyala kayak gini Nah untuk tampilan nyalanya merah kayak gini ya Ini kelihatan banget warnanya merah Dan kita lepasin dulu untuk pelindung layarnya ini Biar kelihatan lebih terang gambarnya ya Dan kita tunggu sampai HP-nya benar-benar nyala Oke Oke untuk HP-nya udah nyala Dan untuk tampilan pertamanya kayak gini Ini tampilan pertamanya kayak gini Dan untuk menunya kayak gini ya Ber-background putih kayak stock Android 1 kayak gitu Dan belakangnya putih kayak gini Dan untuk sinyalnya ini normal Muncul 4G-nya dan sinyalnya muncul Dan kita cobain buat internetan Nah kita cobain buat internetan Kita ketikan aja Naruto di Google ya Kayak gini Dan untuk ngetik kayak agak-agak lemot gimana Agak delay gimana Karena mungkin memorinya ini terlalu kecil Cuma 1GB doang Dan kita coba ketik Naruto Dan kita cari Nah untuk pencariannya juga bisa ya Tapi agak-agak lemot kayak gitu Gak bisa langsung seret Nah Dan untuk internetnya juga aman ya Dan untuk spesifikasi HP ini tuh Ditulis di belakang box-nya ya Disini ada spesifikasinya Ini untuk prosesornya quad-core 1.3GHz Dan Android-nya pakai Android 7 Untuk layarnya ini 5 inci full view Dan untuk RAM-nya 1GB Dan ROM-nya itu 8GB Dan kamera belakangnya itu ada 2 Ini 2MP plus 8MP Dan autofocus ya Ini autofocus with plus lag Dan kamera depannya ini 5MP Dan untuk konektivitasnya ini sampai 4G Dan baterainya itu 2100mAh Dan untuk aplikasi yang terpasang di HP ini Ada browser, kalkulator, jam, kalender, media Ini player, maps, email, google play, FM, radio, video, dan audio recorder Dan untuk spesial fiturnya ini ada smart wake up Dan juga fingerprint access Dan untuk dimensi HP ini tuh 139.5 x 66 x 9.8 mm Jadi ini panjang, lebar, tingginya kayak gini Nah dan untuk box-nya sendiri Di bagian depan ada gambar HP-nya Dan ada tulisan mito full view kayak gini Dan ada RAM-nya 1GB Dan di samping kanan ada tulisan mito A16 Dan di samping kiri ada tulisannya kayak gini Ini jadi pabrikannya di samping kiri ini ya Jadi ini pabrikannya Dan ada tulisan Android 7.0 Google Play 4G Oke Dan selanjutnya kembali lagi ke HP-nya Oke karena ini cuma video unboxing doang Jadi kita lihat-lihat dulu pengaturan HP ini ya Dan untuk pengaturannya kayak gini Kita ke tentang ponsel dulu untuk pertama-tama Nah di tentang ponselnya kayak gini Nomor modelnya itu mito A16 Dan versi Androidnya versi Android 7 Dan di tentang ponsel ini Nggak ada tulisan memory-nya ya Dan untuk memory-nya itu ada di bagian atas ini Nah untuk penyimpanannya Kita coba lihat Dari 8GB itu ya cuma tersisa 4,14GB Tapi dari 4,14GB ini udah terpakai lagi 1,22GB Jadi untuk tersisanya itu cuma sekitar Nggak sampai 3GB ya Sekitar 2,9GB atau 2,8GB doang Jadi kecil banget untuk memory internalnya yang tersisa itu Untuk download data mobilization aja udah nggak cukup Kemudian untuk memory RAM-nya dari bagian sini ya Ini memory RAM-nya itu total memory-nya 900MB Tapi ini udah terpakai 483MB ya Jadi bebasnya cuma di 320MB doang Ya dikit banget sih untuk memory RAM yang tersisa ini Kemudian untuk tampilan HP-nya kayak gini Ini ada sebuah LED Flash dan ini ada sebuah sensor ya Dan ini ada speaker dan di sini kamera Dan untuk di bagian bawah ini ada tombol kembali Tombol Home dan juga ada tombol multitasking Kemudian di samping kanan HP ini itu ada tombol power Dan tombol volume up dan volume down Dan di samping kiri HP ini itu kosong Nggak ada tombol apa-apa ya Kosongan kayak gitu Dan di bagian atas itu ada sebuah lubang jack audio Dan ada USB untuk port charging Dan di bagian bawah HP ini itu ada speaker Dan ada mikrofon dan juga ada speaker lagi Dan di bagian belakang HP ini itu ada 2 buah kamera Ini kamera 8MP dan 2MP Dan ada sensor sidik jari Dan juga ada LED Flash Dual Tone Dan untuk bagian belakang bagian bawah ini ada tulisan Mito kayak gini ya Dan selanjutnya kita cobain kamera HP ini Ya tentunya kameranya kita cobain juga ya Karena ini unboxing jadi kita coba-cobain kameranya juga Ya untuk kameranya ini agak-agak gimana sih Agak ngeblur gimana ya Tapi lumayan juga Kalau cahayanya bagus juga kelihatan bagus Tapi kalau cahayanya jelek juga kelihatan jelek Jadi kayak gini untuk kameranya Ini tergantung cahaya juga ya Nggak bisa kameranya itu autofocus Dan untuk menu di bagian kameranya ada kayak gini Ini ada menu flash dan ini menu HDR Ini timer dan ini filter Dan ini untuk ganti kamera depan kamera belakang Dan untuk videonya ada disini Nah jadi kayak gini untuk ganti ke kamera dan ke video ada disini ya Dan untuk modenya kita coba lihat Nah ini modenya timer doang yang tadi Dan untuk pengaturannya ini aku klik-klik-klik Nggak bisa ya Jadi kayak gini Dan kita cobain kamera depannya Ya untuk kamera depannya kayak gini Ya terlalu gurum ya Karena ya sesuai sama harganya juga Yang cuma 400 ribuan Dan kameranya nggak terlalu bagus Ya kamera depannya ini resolusinya 5MP Tapi nggak terlalu bagus sih Ya tetap masih bagusan kamera Xiaomi 5MP sih Daripada kamera HP mito ini oke Dan selanjutnya kita cobain fingerprintnya juga ya Karena ini HP yang katanya stok lama Dan takutnya nanti fingerprintnya nggak bisa juga Jadi kita cobain fingerprintnya juga Jadi kita pasang pola dulu Misalnya kita pasang pola kayak gini Dan selanjutnya kita pasang pola lagi Dan konfirmasi Dan selesai Dan kita cobain fingerprintnya ya Kita cobain fingerprintnya Oke untuk fingerprintnya ini berjalan normal Tapi HPnya ini jujur aja Cepat banget panasnya nih Ini HPnya aneh banget Ya baru saja aku nyalain Dan aku cuma cobain kayak gini doang Tapi di bagian belakang sini Terutama di fingerprint ini Terasa banget panasnya nih Ya karena mungkin HPnya murah 400 ribuan Dan kayak gini hasilnya HPnya cepat panas Tapi untuk internetan sih masih aman aja Oke karena ini cuma video unboxing doang Jadi videonya sampai disini aja Dan untuk selanjutnya Aku akan buatkan video review HP ini Ya kita cobain download aplikasi sosmed Aplikasi dev check Aplikasi lain-lain Dan aku akan cobain download mobile legend juga di HP ini Ini hasilnya itu kayak gimana Jadi nantikan aja video review HP ini Ya pokoknya kalian subscribe channelku Dan nantikan video review HP ini Oke Jadi gitu aja untuk video unboxing HP Mito A16 ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan terima kasih